Halo kawan apa kabar jumpa lagi bersama saya Bagaimana keadaan kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat warna fiat Baik pada video kali ini saya ingin menjelaskan Bagaimana cara mengecek sebuah kapasitor yang masih baik dan yang sudah rusak Oke sebelum video ini saya lanjutkan silahkan like dan subscribe channel ini Agar lebih berkembang dan selalu bisa memberikan video-video yang bermanfaat bagi kalian semua Oke yang pertama yang kita butuhkan adalah multitester analog Kita arahkan selektornya ke kali 1K Kita bisa arahkan kemana saja saya arahkan saja ke kali 1K Selanjutnya kita kalibrasi dahulu agar lebih akurat Nah ini sudah pada posisi 0 Karena kalau untuk ohmmeter perlu di kalibrasi agar lebih akurat Oke yang pertama Di sini ada sebuah kapasitor kipas angin Kita akan cek Apakah masih oke Perhatikan jarumnya Kita bolak-balik lagi Oke dia bergerak di angka Di sini 100 Nah terlihat di angka 100 dia bergerak Lalu balik lagi Jadi angka 100 ini Karena kita arahkan tadi di angka 1K Jadi 100 dikali 1000 Jadi angka di kapasitor ini Yang disini adalah 1500 mikro farad Oke yang ini masih 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 Oke Dia bergerak maju Lalu mundur lagi di angka 100 Sekarang kita cek untuk kapasitor Yang satu lagi Ini adalah kapasitor Mesin cuci Kita tarik 2 kabel Karena ini merupakan 4 kabel Kita cek yang 2 kabel ini Yang berwarna merah Dan warna kuning Jadi warna merah dan kuning ini Adalah 10 mikro farad Lalu kita cek Kita lihat Jarum tidak Bergerak Lalu kita balik Tidak Bergerak Juga Coba dibalik lagi Oke kawan Di saat kita bolak-balik Pengukuran Ternyata Jarum pada Multitester Itu tidak bergerak Sama sekali Jika tidak bergerak Sama sekali Bisa dipastikan Kapasitor tersebut Sudah Rusak Tapi seandainya Hanya bergerak Sedikit Hanya sedikit Itu Kapasitornya Sudah Lemah Beda Bergeraknya Seperti ini Karena ini Hanya 1,5 mikro Maka Bergeraknya Pun di atas Angka 100 Nah itu Jika bergerak Di sini Untuk Ukuran Kapasitor Kipas Angin Yang Angka Segini Angka 100 Dia balik Lagi Maka Kapasitor Kipas Angin Tersebut Masih Bagus Atau Masih bisa Dipakai Tapi Jika Hanya Bergerak Di angka 200 Di sini Dan dia Balik Lagi Maka Kapasitor Kipas Angin Tersebut Sudah Lemah Baik Demikian Cara Bagaimana Mengecek Atau Mengetahui Sebuah Kipas Atau Sebuah Kapasitor Itu Masih Bagus Atau Sudah Rusak Karena Prinsip Pengukuran Untuk Kapasitor Itu Sama Jika Dia Diukur Jarum Bergerak Lalu Balik Lagi Itu Masih Dalam Keadaan Bagus Namun Jika Diukur Jarum Ini Tidak Bergerak Hanya Diam Atau Sedikit Bergerak Bisa Dipastikan Kapasitor Itu Sudah Tidak Layak Pakai Oke Semoga Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Bermanfaat Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apabilis Tidak